Oke, selamat malam teman-teman, teman-teman trader, selamat malam. Malam ini kita masuk ke materi yang menurut saya ini materi yang sangat-sangat penting sekali, yang saya harus sampaikan. Malam ini kita akan sedikit membahas agak sedikit santai, tidak terlalu teknis kita bahas hari ini. Jadi, kita hari ini akan bahas tentang psikologi, money management, dan trading plan. Oke, kira-kira menurut teman-teman sekalian yang ada di sini, materi hari ini penting enggak kira-kira? Sangat penting enggak? Sangat penting? Malam ini materi yang saya sampaikan sangat-sangat penting, teman-teman. Saya menyebutnya penting mengapa? Karena materi ini sebenarnya jarang sekali dibaca-baca oleh kebanyakan hampir sebagian besar trader. Karena kebanyakan pasti akan cenderung mencari sistem yang holy grail. Holy grail dalam arti adalah sistem yang benar-benar sempurna. Adakah sistem yang benar-benar sempurna di market? Tidak ada, teman-teman. Sama sekali kalau Anda mencari sistem yang holy grail, Anda tidak akan menemukan seperti itu. Jadi kalau ada di luar sana yang menyebutkan bahwa trading anti-loss, anti-MC itu bohong besar. Yang ada bukan sistemnya yang holy grail, akan tetapi apa? Yang holy grail itu adalah money management. Money management inilah yang holy grail. Ketika kita punya sebuah trading system yang sesederhanapun, contoh Anda menggunakan moving average barangkali. Moving average kemudian Anda melakukan entry sell ketika crossing-an berada di bawah MA. Dengan teknisi simpel itu pun, Anda menggunakan money management yang benar, maka secara equity, akun Anda akan naik. Tentu saja akan dibantu dengan teknik. Pastinya tidak langsung hajar buy atau sell seperti itu. Jadi pastinya Anda harus benar-benar memahami money management dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah psikologi trading. Bagaimana cara Anda melakukan atau bagaimana cara Anda memiliki psikologi ini? Psikologi trading ini yang pada akhirnya akan membuat Anda menjadi tenang atau tidak di market. Faktor serakah, faktor takut inilah yang sebenarnya menggerakkan market secara keseluruhan. Sehingga harga naik dan turun. Di saat kita saat ini mendapatkan profit, mungkin di ular sana, orang yang ada di ujung sana mendapatkan kerugian. Juga sebaliknya ketika Anda mendapatkan kerugian, di ujung sana juga ada yang mendapatkan profit. Seperti itulah sehingga harga naik dan turun. Nah, untuk kita bisa mengontrol psikologi trading ini, mengontrol sikap serakah, mengontrol sikap takut, maka jalan satu-satunya adalah Anda harus memanage resiko dengan baik. Karena bagaimanapun juga, teman-teman, yang kita bisa kontrol di market ini adalah resiko. Sepakat? Yang kita bisa kontrol di diri kita ini adalah resiko. Sehingga, ketika kita sudah mengontrol resiko ini, maka psikologi kita juga akan terjaga, teman-teman. Maka psikologi kita akan terkontrol dengan baik. Dan kita pastinya akan melakukan sesuatunya secara objektif dengan baik dan benar. Jadi, money management ini menjadi hal atau dasar yang sangat-sangat penting sekali. Oke, sekarang saya coba tampilkan di layar monitor, whiteboard. Jadi, kira-kira kalau misalkan saya gambarkan, ini adalah sebuah ilustrasi, katakanlah, ini adalah sebuah kuih, Kalau saya pecah menjadi tiga bagian, saya pecah menjadi tiga bagian, maka yang bagian ini, bagian yang sebelah kiri yang paling atas ini adalah money management. Money management ini memegang porsi yang sangat-sangat besar. Kemudian adalah mindset. Baru yang ketiga adalah method. Dalam hal ini adalah trading system yang Anda gunakan. Tiga fondasi ini menjadi tiga hal yang saling erat berkaitan, teman-teman. Tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Kita menyebutnya adalah, istilahnya adalah 3M. Dari kuih yang sebesar ini, metodologi ini cuma memegang peranan, lebih kurang, cuma sekitar 30%. 70% ini adalah money management dan mindset. Kalau Anda punya mindset yang benar, dan money management yang baik, maka Anda menggunakan method sesimpel apapun, dengan winning ratio yang hanya 60% sekalipun, kemudian Anda menetapkan risk reward-nya juga, menggunakan dengan cara yang benar, katakanlah Anda menggunakan risk reward 1 banding 3, setiap Anda melakukan entry. dan Anda disiplin dengan hal seperti itu, maka equity Anda akan tetap naik. Maka saya tekankan tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Kalau Anda melakukan entry, anggaplah misalkan, katakanlah melakukan entry 10 kali posisi, 10 kali entry, Anda win 7 kali, kemudian 3 kali loss, 7 kali win, 3 kali loss, maka sistem yang Anda gunakan ini sudah sangat-sangat bagus sekali. Maka pertahankan itu. Tapi celakanya di luar sana mungkin, atau mungkin Anda saat ini yang masih mengalami loss, coba Anda pikirkan, apakah Anda masih memikirkan entry 10 kali entry, kemudian ada 10 kali win? Tidak mungkin, teman-teman. Yang kita tidak bisa kontrol itu adalah pergerakan di market. Pergerakan di market inilah yang kita tidak bisa kontrol, karena siapapun di dunia ini, saya tekankan, siapapun di dunia ini yang trading di forex market, tidak tahu mau beberapa menit kemudian harga akan bergerak. semuanya hanya berdasarkan pendekatan-pendekatan saja. Nah, pendekatan-pendekatan inilah yang tercipta pada akhirnya Anda mengulangkan analisa, baik fundamental, ataupun analisa teknikal. Bagi teman-teman yang belajar fundamental, mungkin tahu bahwa harga bergerak secara trik, misalkan harga bergerak kencang sekali, katakanlah ada news, biasanya yang menggerakkan itu adalah fundamental secara big map-nya. Tapi yang menjadi masalah adalah kapan timing masuk inilah. Kalau fundamental, kita bicara why, mengapa harga bergerak. Tapi timing untuk masuk, when-nya, kapannya untuk masuk, maka Anda membutuhkan analisa teknikal. Jadi kalau Anda mendapatkan ilmu fundamental dan analisa teknikal, ini akan bagus sekali. Jadi benar-benar saling berkaitan erat. Oke, jadi yang saya jelaskan hari ini adalah money management, mindset, dan metode yang kita menyebutnya adalah 3M. Nah, sekarang dari 3M yang seperti ini, bagaimana cara yang benar kita untuk menyusun sebuah kerangka, apa ya, sebuah kerangka bisnis. Karena bagaimanapun juga, trading forex ini adalah bisnis, sama seperti bisnis pada umumnya. Nah, oleh karenanya, maka Anda harus membuat sebuah trading plan, teman-teman. Apa itu trading plan? Trading plan adalah sebuah perencanaan trading. Sebuah perencanaan trading. yang membedakan yang membedakan antara profesional trader dengan trader pemula adalah trading plan. Yang saya tanyakan ke teman-teman saat ini adalah, tolong jawab jujur. Sudahkah Anda membuat sebuah trading plan? Ada yang tahu sih sebuah trading plan? Sudahkah Anda membuat sebuah trading plan? Ada yang tahu? apa itu trading plan? Oke, enggak tahu caranya. Belum tahu? Wow. Yang lain? Wah, ini ternyata teman-teman belum pernah tahu apa itu trading plan. kalau Anda katakanlah mau dagang, misalkan Anda mau membuka usaha franchise, contohlah franchise katakanlah Kentucky Fried Chicken misalkan, Anda kira-kira butuh sebuah planning enggak ya? Bisnis plan. Perlu enggak bisnis plan? Menurut teman-teman. Perlu enggak? Ya jelas perlu. Anda harus sudah memikirkan budgetnya berapa banyak. Kemudian Anda harus memikirkan karyawannya berapa. Kalau Anda tidak punya bisnis plan yang jelas, pengeluarannya juga enggak jelas, pemasukan enggak jelas, maka menjadi sangat berbahaya sekali buat kelangsungan bisnis Anda. tidak ada bedanya ketika kita sudah berbicara sebuah bisnis dalam hal ini adalah trading di forex, Anda harus mempunyai sebuah trading plan. Seperti apa contoh trading plan yang akan saya sampaikan? Contoh seperti ini. Saya ada sebuah contoh template yang mungkin nanti saya akan share ke teman-teman. Ini adalah contoh dari sebuah trading plan. Oke, sebentar saya share di screen. Nah, ini adalah contoh sebuah trading plan. Tolong jawab jujur, ini adalah persona. Persona dalam arti adalah Anda harus mencatat di dalam sebuah isian kenapa Anda menjadi seorang trader. Nah, apa yang menjadi landasan Anda menjadi seorang trader? Bisa tolong dijawab apa yang menjadi landasan kenapa Anda tertarik di bisnis trading? ini yang akan menjadi pola pikir Anda ini yang akan menjawab tentang diri Anda seperti apa. Oke, tolong dijawab kenapa Anda ingin jadi trader? Bisa tolong dijawab teman-teman di komentar. Mau bebas, tidak terikat waktu. Oke, financial freedom. Oke, yang lain? Oke, financial freedom. Oke, punya banyak waktu dengan keluarga. Bisa diterima. Atau mungkin Anda mau memikirkan untuk masa depan Anda, katakanlah, Anda sudah capek bekerja, kemudian Anda ingin pensiun di kemudian hari, juga bisa seperti itu. Tapi kalau Anda berpikir bahwa mungkin masa adalah Anda ingin cepat kaya. Wow, ini adalah jawaban yang akan mengakibatkan cara Anda berpikir atau cara Anda melakukan eksekusi di market nanti yang akan membuat Anda menjadi keputusan yang Anda lakukan menjadi berbahaya sekali. Coba Anda bayangkan kalau Anda ingin cepat kaya di trading di forex market, Anda berharap modal 100 USD atau Anda mempunyai modal 10 USD Anda menghadap berharap dalam 1 tahun kemudian menjadi 10 ribu. Nah, kira-kira make sense gak modal 10 USD dalam 1 tahun menjadi 10 ribu? Masuk akal gak? Hah? Gimana? 10 USD jadi 1 tahun menjadi 10 ribu. Masuk akal gak, teman-teman? Rasanya gak mungkin. Betul ya? Tapi kalaupun ada yang melakukan, kalaupun ada yang melakukan, mungkin kalau dari 1 ribu orang atau 2 ribu orang mungkin 1 orang saja yang bisa berhasil seperti itu. Tapi coba bayangkan kalau Anda ingin cepat kaya atau mungkin tidak 10 USD terlalu kecil. Anda punya modal anggaplah 100 USD Anda 1 juta punya modal. Anda pengen 1 tahun kemudian Anda menjadi katakanlah menjadi 100 ribu atau 1 miliar. 1 miliar. Logis gak kira-kira. Sangat tidak logis teman-teman. Sama seperti bisnis pada umumnya, kalau Anda punya modal katakanlah. Contoh Anda berdagang pecel ayam misalkan. Enggak, Anda punya modal uang 10 juta. Yang saya tanya ke teman-teman adalah begini, kalau Anda tidak bekerja, kemudian Anda dihadapkan pada posisi Anda punya uang 10 juta dan kemudian Anda berusaha atau berdagang, kira-kira yang make sense untuk dapetin per bulan berapa? Saya tanya. Berapa? Dari 10 juta? 5 juta masuk akal gak? Per bulan. Yes, betul. Tidak masuk akal. Setuju. Tidak masuk akal, teman-teman. Nah, betul sekali. 10 persennya. 10 persen per bulan. 10 persen per bulan. Oke. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman yang sekarang yang tidak bekerja dan sekarang full-time trading yang menjadi full-time trader ini menjadi justru akan menjadi sangat berbahaya sekali bagi teman-teman yang baru belajar trading, saya harapkan kepada teman-teman adalah please jangan tinggalkan pekerjaan Anda terlebih dahulu. Oke. Rata-rata trader yang bangkrut adalah mereka belum punya skill yang cukup, belum punya kemampuan yang memadai, tapi kemudian mereka keluar dari pekerjaan tersebut. Nah, kalau misalkan Om Ade ada pekerjaan lain, tidak masalah. Oke. Yang saya maksud adalah begini, Om Ade, benar-benar keluar dari pekerjaan, kemudian Anda tertarik karena mendapatkan iming-iming trading itu bisa cepat kaya atau Anda mendapatkan iming-iming, wah enak ya kalau jadi seorang trader. Anda keluar dari pekerjaan. Sudahkah Anda memikirkan nasib anak istri Anda ketika Anda keluar dari pekerjaan? Satu. Yang kedua, sudahkah Anda memikirkan bagaimana nanti pendapatannya per bulan? Dari mana? Ya. Jadi, hal-hal seperti ini yang harus kita pikirkan. Ya. oleh karenanya, teman-teman, kalau kita sudah tahu targetnya adalah 10% per bulan adalah realistis, maka sekarang coba tanyakan kepada diri Anda sendiri. Anda ini targetnya ini, sekarang ada yang bertanya begini, modal ideal trading itu berapa sih? Ya enggak? Ini menjadi pertanyaan yang paling sering tanyakan teman-teman kan. Modal ideal trading itu berapa sih? Ada yang bisa jawab enggak? Modal ideal trading itu berapa? Ada yang bisa jawab? Modal ideal trading itu berapa? Seribu. Oke, yang lain? Seribu USD. Oke. Seribu USD yakin? Seribu USD? Nah, untuk bisa menjawab modal trading ini idealnya berapa? Ya, idealnya berapa? Betul sekali, Om Soni. Ya, untuk bisa menjawab modal trading idealnya berapa? Anda harus menjawab dulu pertanyaan saya. Anda itu kebutuhannya per bulan berapa? Karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Betul? Seperti itu? Sepakat? Ya kan? kalau misalkan kalau misalkan contoh, misalkan Om Ahin misalkan punya kebutuhan per bulan anggaplah misalkan 10 juta per bulan 10 juta per bulan loh ya 10 juta per bulan itu sudah cukup saya pikir sudah cukup lah untuk hidup di Indonesia 10 juta per bulan ya sekarang kalau 10%-nya Anda butuh modal berapa? 100 juta kan teman-teman? Iya enggak? 100 juta per bulan 100 juta Anda modal baru Anda nyaman buat trade gitu loh sekarang kalau Anda punya targetnya adalah 1 juta target 1 juta nih kira-kira Anda modal berapa? Modalnya 10 juta ya tinggal dihitung saja seperti itu cukup jelas? Kira-kira? clear? Modal idealnya berapa? segala macam itu bisa dijawab sendiri ya sekali lagi tergantung dengan kebutuhan yang Anda lakukan nah disinilah pentingnya Anda harus mencatat semuanya nanti saya tolong nanti saya share ke apa ke grup tolong Anda catat nanti disini ya di print bila perlu Anda tempelkan di dinding ya karena ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sederhana tapi kalau Anda tidak isi atau Anda tidak jujur dengan diri Anda sendiri maka Anda akan terjebak dengan hal memang simple sih ngisi seperti ini ya tapi akan sangat membantu sekali teman-teman ya nanti Anda akan mulai bisa mengukur kebutuhannya Anda seperti apa kemudian mengukur diri Anda ini seperti apa pada akhirnya ya ini seperti Anda seperti membuat sebuah CV ya apa yang Anda inginkan di dalam trading misalkan kemudian Anda definisikan kondisi Anda saat ini ya nah kemudian anggaplah Anda punya modal Anda pengen tujuannya adalah jangka pendeknya adalah 10 juta per bulan kemudian bagaimana caranya trading membantu target Anda bagaimana caranya ya tentu saja Anda harus memikirkan untuk terus berlatih terus belajar secara secara fokus secara konsisten ya kemudian Anda catat atribut personalnya bagaimana diri Anda sendiri apakah Anda seorang pada saat Anda melakukan trading itu Anda dalam keadaan kalau lagi trading itu gemeteran kalau lagi posisi ke floating Anda marah ada di sini yang lagi ke floating atau katos tiba-tiba maki-maki ada gak ngesel gitu marah-marah sama istri sama anak gitu ada gak pernah pernah seperti itu oke enggak oke berarti omres itu termasuk orang yang sabar tapi bagi teman-teman yang ada ya Anda catat itu ya bagaimana Anda loss kemudian pada saat Anda loss kira-kira apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Anda dalam trading nah kalau misalnya Anda tidak pernah berarti Anda termasuk orang yang sabar bagus ya berarti mentalnya sabar gitu ya nah bagaimana Anda saat profit apakah riforma apakah Anda merasa bersemangat ya itu juga Anda bisa catat di sini nah kemudian yang namanya bisnis Anda harus juga punya target teman-teman baik jangka panjang atau jangka pendek Anda harus catat itu semua ya nah seperti tadi contoh adalah 10 10% per bulan berapa tadi 10% adalah 10 juta nah sekarang kalau Anda punya target 10 juta per bulan ya 10% kemudian Anda pecah menjadi 4 minggu ya Anda pecah menjadi 4 minggu maka target Anda per minggu adalah sekitar 2,5 juta betul ya kan target Anda adalah 250 USD anggaplah 1 USD senarai 10 ribu ya untuk memudahkan maka Anda punya target cukup 250 USD Anda punya uang tadi adalah 10 ribu dia punya 100 juta menjadi gampang gak kalau Anda tradingnya itu seperti itu dipecah menjadi 4 minggu 250 USD kalau Anda trade per entrynya adalah meresikokan sebesar 2% dari 10 ribu berapa 2% berapa kalau 10 ribu 10% kan berapa seribu oke seribu berarti sekitar 200 2% 200 dolar dong betul kalau Anda punya 10 ribu modal 10 ribu kemudian risk per entry 2% maka 200 dolar sepakat 200 dolar iya kan 200 dolar 200 dolar nah ketika Anda entry 200 meresikokan 200 dolar Anda menerapkan risk reward risk reward 1 banding 2 atau 1 banding 3 barangkali Anda loss Anda loss misalkan anggaplah dari 3 percobaan 3 percobaan 2 kali trade kita tidak mulus-mulus anggaplah 2 kali trading pertama 2 kali trading loss berarti Anda mengalami kerugian sebesar 400 dolar oke karena Anda menerapkan risk reward 1 banding 3 kemudian di entry yang ketiga Anda profit 1 kali profit maka Anda mendapatkan berapa 600 dolar betul seperti itu Anda mendapatkan 600 dolar nah sekarang kita kurangkan 600 dolar dikurangi 400 Anda masih dapat berapa teman-teman 200 dolar oke maka Anda mendapatkan 2 persen dalam 1 hari katakanlah di hari Senin nah kemudian Anda coba lagi Anda coba lagi di hari Selasa Anda trade ternyata 1 kali percobaan Anda profit anggaplah risk reward-nya Anda menerapkan tidak 1 banding 3 barangkali tapi Anda menerapkan risk reward menggunakan entry-nya 1 banding 2 nah ternyata TP 400 dolar sekarang modal profit Anda adalah 200 hari Senin 200 ditambah 400 dolar sudah mendapatkan 600 600 dolar berarti Anda mendapatkan lebih kurang berapa persen berapa persen 6 persen ya ya kan Anda mendapatkan 6 persen profit nah target Anda per minggu kan cuma 10 dolar eh sorry cuma 10 persen berarti tinggal Anda mencari sebesar 400 dolar lagi teman-teman ya Anda tinggal mencari 400 dolar nah kalau seperti itu ya 10 persen per bulan ya 10 persen per bulan nah Anda sudah mendapatkan 600 dolar atau 6 persen target Anda per minggu adalah per minggu berapa 2,5 persen kira-kira sudah achieve belum sudah dapat Anda sudah bisa mendapatkan profit sebesar 6 persen ya ini cara mudahnya sebesar 6 persen hanya dalam tempoh 2 hari tuh maka Anda Rabu Kamis Jumat nggak usah trade karena sudah achieve oke kemudian Anda momennya tunggulah minggu depan lagi cuti dulu betul sekali cuti dulu ya cuti aja sudah nah yang jadi masalah ini adalah gatel tangan betul nggak gatel tangan ini yang jadi masalah gitu loh ya nggak bagaimana tipsnya agar Anda tidak gatel tangan bagaimana tipsnya ada yang tahu cara mengatasi gatel tangan ini rasanya kok Anda merasakan nggak seperti dulu yang saya rasakan begini kalau nggak entry sehari itu kayak nggak akdol gitu loh ya tutup laptop memang mudah memang mudah banget ngomong seperti itu om Sony tapi faktanya nggak demikian betul nggak nah jalan-jalan dulu ke Citos betul banget nyantai aja dulu ya nggak ya jalan-jalan aja refreshing aja bisa seperti itu nah tapi kalau memang ternyata Anda mau tetap masuk entry nah main note kecil nggak menyusahkan masalah juga om Steve bagaimana caranya Anda harus buka dua akun terpisah kira-kira bisa menjembatan itu nggak yang satu ini adalah akun buat dapur itu tadi 10 ribu ya satu akun lagi ini buat coba-coba gitu loh gatel tangan buat menyalurkan hobi aja tadi gitu loh bisa nggak dibuat itu jadi yang satu akun coba-coba ini Anda buat aja 100 dolar Anda trade yaudah suka-suka aja pakai tidak pakai apa ya tidak pakai target juga nggak apa-apa gitu loh tapi jangan sampai terbawah dari akun yang lain nah inilah Anda benar-benar dibutuhkan kedisiplinan ini adalah hal yang sangat penting sekali Anda harus lakukan karena kalau tidak juga maka beresiko juga dari akun utamanya jadi Anda harus mencoba untuk tetap disiplin akun utama tadi tidak diutang hati karena kita sudah konsisten target per bulan adalah 10% Anda lakukan ini bisa minimal 3 bulan 4 bulan atau 5 bulan ya saya yakin sekali bahwa akun Anda yang dari modal 10 ribu tadi akan sangat besar jadinya nah ini pun bisa kita gunakan dengan modal yang katakanlah 1000 dolar katakanlah Anda tidak punya uang 100 juta Anda punya uang 1000 dolar gitu katakanlah ya berarti targetnya adalah 100 dolar dong ya enggak nah mungkin yang sudah bekerja dengan modal 1000 dolar ini kita berharap anggaplah ya ini sebagai income tambahan makanya kita berharap sekali setahun kemudian modal 1000 ini menjadi 10 ribu misalkan atau menjadi 30 ribu menjadi 3 ribu barangkali kenapa enggak bisa gitu bisa aja kan ya betul bisa aja teman-teman nah jadi itulah tipsnya jadi Anda pisah akun satu akun buat coba-coba satu lagi buat akun yang buat dapur bisa ya bisa seperti itu ya ini adalah sebuah tips yang saya sampaikan ke teman-teman ada yang mau ditanya kira-kira oke ada yang mau ditanya selanjut ya nah sekarang kemudian adalah tugas kita adalah sekarang membuat sebuah perencanaan ya Anda harus memikirkan sebuah perencanaan nah saya ada aplikasi yang namanya TextNote Pro ya TextNote Pro ini adalah sebuah aplikasi yang bisa mencatat semua entry yang Anda lakukan nah begini teman-teman jurnal trading plan adalah sebuah Anda bisa menggunakan kalau Anda tidak dapat aplikasi ini Anda bisa menggunakan Word Anda bisa menggunakan PowerPoint ya jadi mencatat semua apa yang Anda lakukan katakanlah Anda entry hari ini apa di Pair Euro USD katakanlah seperti itu Anda catat sebelum Anda masuk Anda simpan baik-baik entry-nya dengan Anda melakukan pencatatan semua entry yang Anda lakukan maka ini adalah cara terbaik untuk kita bisa mereview setiap minggu ya kalau Anda catat maka Anda setiap minggu nanti akan bisa menilai apakah loss ini diakibatkan oleh secara teknikal atau lebih cenderung masalahnya adalah mindset psikologinya atau mungkin money management-nya nah misalkan Anda merasa ini tadi kayaknya sudah benar saya sell di area supply tapi kenapa kok tiba-tiba loss nah coba Anda bertanya mungkin saja Anda pakai overload load-nya kegedean ya Anda tidak hitung dulu batas resikonya Anda langsung hajar masuk ya jadi intinya adalah sebelum Anda melakukan entry posisi pastikan Anda hitung dulu resikonya berapa hitung tips-nya berapa banyak kemudian Anda hitung load-nya nah ini saya belum bahas nanti setelah saya bahas dulu tentang trading rent ini nanti di bagian akhir oke saya mau kasih share dulu yang ini nah kemudian Anda juga sekali lagi Anda catat trading plan Anda ini yang tadi sesuai yang tadi saya sampaikan tadi ya di bagian yang tadi di bagian word yang tadi dan Anda catat semua trading plan yang Anda lakukan di sini Anda catat semua baik-baik SOP-nya seperti apa ya contoh SOP yang sudah saya kasih tahu waktu itu apa pertemuan pertama dan kedua sorry di pertemuan dua dan tiga flag dan FTR Anda catat di sini ya no no counter trend misalkan ya Anda hanya trade with the trend jadi kalau ada impuls kemudian korektif Anda ikut masuk mengikuti dari trend yang berjalan di harga saat ini dan Anda tidak entry counter trend ya counter trend seperti apa contoh gini nih contoh ya counter trend ya misalkan harga misalkan begini nih contoh ya ini di break misalkan ya break kita sudah tahu bahwa momentum ini sedang kuat-kuatnya gitu ya ini sedang kuat-kuatnya momentum kuat Anda melakukan sedikit resiko melakukan posisi sell di sini nah bisa saja Anda melakukan sell di supply kan gitu ya Anda bisa melakukan sell di supply tapi pesan dari saya adalah kalau Anda mau melakukan sell di area supply yang ini pastikan tidak momentum kuat teman-teman kalau Anda melakukan entry yang model seperti ini juga agak beresiko maka lebih baik menunggu konfirmasi kalaupun Anda melakukan counter trend yang paling safe adalah gini contoh dari follow the trend ini ada supply supply area misalkan kemudian harga drop dari sini drop harga drop dari resistan dari resistan resistan become support kemudian dia break rally nah ini kan break nih berarti kan ada area resistan yang di break lagi maka Anda bisa entry pada saat balik ke sini dengan catatan di area ini harus ada apa ada apa teman-teman harus ada rally base rally flag gitu loh ya nah seperti inilah ini namanya kita melakukan adalah entry follow the trend dari perjalanan harga yang berjalan dari sini Anda lakukan buy di resistan become support maka TP di sini cukup jelas yang saya masuk dengan follow the trend cukup jelas jadi perjalanannya berjalan ya clear oke jelas ya oke lanjut jadi jangan sampai ada bingung mana counter trend mana follow the trend kemudian juga Anda harus mencatat keep it simple maksudnya Anda tidak menggunakan indikatornya macam-macam kemudian di sini juga ini Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda do not trade FOMC nah bagi Anda yang mungkin baru belajar pemula tidak disarankan ketika ada news release tapi kalau saya secara pribadi saya tidak masalah ketika ada news karena saya menggunakan batas-batas supply demand zone H4 ke atas bagi yang sudah belajar SND pasti paham yang saya maksud bahwa gini news biasanya akan bereaksi benar-benar bereaksi di area supply katakanlah misalkan lagi ada news monster link katakanlah seperti itu entah mengapa harga selalu drop dari area supply apapun yang terjadi dengan news itu kalau Anda menggunakan basisnya H4 ke atas jadi tidak perlu takut teman-teman ya kalau apalagi tepat berada di area demand barangkali ada news monster link katakanlah positif ya sudah berarti news ini sebagai trigger nya ya sebagai trigger oke kemudian ada catat di sini ya di bagian daily ini ada instrumennya apa contoh ada bisa ketik euro USD apakah Anda mau buy atau sell contoh ada plan mau buy misalkan kemudian menggunakan berapa lot misalkan 0,05 entry-nya di time frame entry-nya di harga berapa stop-nya di harga berapa target di harga berapa risk reward berapa risk reward 1 banding 2 apa 1 banding 3 atau mungkin 1 banding 1 kemudian Anda letakkan di sini taking profit-nya di berapa harganya oke setelah Anda catat di sini kemudian hitung di sini US dollar-nya berapa kalau misalkan achieve goal-nya dapat gitu misalkan ya nah Anda catat di sini exit-nya alasannya apa apakah cuma karena ingin dapetin goal-nya per hari per minggu atau mungkin takut takut keseret lagi udah profit takut gitu loh catat aja di sini ya nah ini ada simpan catatannya di sini alasannya entry apa kemudian dan seterusnya dan seterusnya catat cukup jelas kira-kira clear kalau Anda yang sudah menggunakan ini ya bagus tapi kalau belum Anda cukup menggunakan word atau powerpoint nanti saya kasih contoh sampel powerpoint yang bisa digunakan ya ada yang mau ditanya dari materi yang saya sampaikan ini tentang jurnal trading plan ya jurnal trading plan ini berarti menyangkut semua ya baik secara history dari entry yang Anda lakukan juga hal-hal spesifik apa yang Anda butuhkan untuk bisa mencapai target itu tadi ya di sini juga nanti ada monthly ada annual yang bisa Anda gunakan untuk reporting setiap tahun atau mungkin setiap bulan menggunakan monthly ya Anda hitung di sini jumlah profitnya berapa pip berapa banyak amountnya jumlah dolarnya berapa banyak dan seterusnya dan seterusnya ya nah oke sekarang kita lihat contoh beberapa trading plan yang ya yang dilakukan oleh kebanyakan trader di dunia ya profesional atau profesional trader itu menggunakan trading plan teman-teman ya contoh di sini ya contoh di sini jelas banget nih saya ada contoh dari e-book yang saya dapatkan dari forum S-Gazete ya dari forum S-Gazete ini yang tadi yang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan ya jurnalnya oke kemudian trading rulesnya ada beberapa ada yang pernah tahu Livermore seorang agenda trader tahu ya pernah mendengar Livermore Livermore dia mencatat sebuah dia mencatat beberapa hal-hal penting yang dia catat di sini ya dia hanya beli di saat harga lagi tinggi dan sell saat harga rendah ya ini adalah tipikal seorang trader yang follow the trend kemudian ada rule dari dia lagi adalah do not trade everyday kalau Anda yang intraday hati-hati ya Anda punya target katakanlah per hari ini juga bisa dapat ada sisi positifnya ada sisi minusnya sisi negatifnya adalah kalau Anda targetnya adalah per hari ya kalau Anda Anda tidak punya posisi Anda tidak punya setup yang bagus Anda cenderung maksa masuk ya itulah alasan mengapa saya bilang targetnya usahakan per minggu bukan per hari ya dan Anda lihat di sini trade only when the market is clearly bullish or bearish ya berarti berarti benar-benar dia hanya melihat trend yang jelas arahnya kalau tidak jelas dia akan mending wait and see ya jadi Anda tidak perlu masuk kalau misalkan dia itu kondisinya satu tidak perlu masuk ya seperti itu kemudian ini yang ketiga adalah coordinate your trading activity with pivot points nah dia menggunakan kebetulan menggunakan S&R menggunakan pivot points ya kalau Anda tinggal digabungkan berarti kalau Anda menggunakan S&D ada menggabungkan berarti judulnya adalah S&D supply and demand basisnya ya kemudian poin nomor empat adalah only enter a trade after the action the market confirm ya jadi konfirmasi trendnya apakah berlanjut atau terjadi reversal gitu ya jadi contoh seperti sebentar saya ambil contoh adalah pair nah yang ini ini adalah pair NZD USD ya saya sudah jelaskan kemarin tentang bagaimana melihat trend dan perubahan trend ya Anda melihat apa di sini sekarang sudah terjadi apa ada yang melihat sudah terjadi apa potensi pembalikan arah ya lower high lower low lower high higher low higher high nah sudah mulai ada pembalikan arah hati-hati teman-teman yang melakukan sell di sini teman-teman ya maka kemungkinan kalau harga pun drop ada potensi ini balik dan bisa naik ke atas ya karena ini si buyer sudah masuk oke dengan target mungkin di area sini tapi apakah Anda boleh melakukan bayi di sini hati-hati lebih baik nunggu di halte yang tepat contoh di sini bisa atau di sini barangkali ya Anda misalkan di sini lihat ada zona-zona yang fresh maka Anda bisa masuk ya jadi benar-benar harus clear kalau tidak clear contoh yang mana yang tidak clear ya contoh misalkan pair apa yang kira-nggak clear contoh Audi NZD kira-kira ya coba kita lihat ini clear jelas ini adalah kondisi lagi downtrend di sini clear oke pair yang lain pair apa yang kira-kira yang teman-teman GPC have barangkali nah contoh di sini kita melihat kondisinya lagi gak jelas di sini katakanlah begitu ya ini gak terlalu clear break up SNR-nya atau trendnya gak clear berarti Anda tidak perlu memaksa untuk cari setup yang seperti ini gitu loh ya tidak perlu masuk untuk cari setup yang seperti ini maka Anda cari benar-benar pair yang lain pair apa pair euro pair euro contoh ini pair euro juga kalau Anda yang gak clear gak usah masuk gak usah dipaksa teman-teman ya misalkan contoh di sini nanti gak clear ya sudah berarti gak usah masuk karena kondisi lagi kalaupun misalkan Anda melakukan posi sell di sini katakanlah ini contoh ini nah kemarin sudah terjadi di area ini ini kan sebenarnya adalah sempat support di break become resistant ternyata harga di break malah ke atas nah kalau Anda bingung kemana trendnya ya berarti ada cari pair lain sudah begitu aja ya sekarang kan posisinya sekarang lagi kondisinya apakah kita mau melakukan buy atau sell di sini kan nah ini kena di area ini nih misalkan ini kena di area support resistant become support nah di sini Anda melihat ini kan swap zone ada yang melihat ini swap zone ada yang menemukan ini swap zone ini swap zone teman-teman ini swap zone ya ini swap zone nah mungkin ini yang dituju ya setelah sampai sini masih belum clear maka Anda tunggulah misalkan ini break misalkan ini tunggu di break berarti Anda tunggu begini nih setelah Anda misalkan terjadi anggaplah Anda masih bingung maka tunggulah candle yang break nah kalau ini break jelas enggak kira-kira arahnya kalau ini break saya tanya jelas enggak kira-kira teman-teman jelas nah Anda tunggu yang seperti ini misalkan break jelas candle ada candle besar yaudah berarti kita setelah break kita tunggu entry on pullback itu yang tadi dimaksud dengan livermore dia harus benar-benar melihat trend yang jelas kalau di pertahanan seperti ini terlalu beresiko maka lebih baik kondisinya adalah wait and see ya kira-kira seperti itu clear cukup jelas jadi trend yang jelas itu adalah dia break support atau break resistance as support become resistant resistance become support ya itu adalah cara yang dilakukan oleh salah seorang legend trader yang bernama livermore ya disini juga ada beberapa contoh lagi yang lain contoh ini adalah flash traders oke ini adalah WDGAN ada yang pernah tahu WDGAN bahkan di MT4 juga saya pikir ada GAN ya GAN grid ya pernah dengar GAN grid dia juga punya rule ya never over trade nah bagi teman-teman yang sudah yang sekarang menggunakan entry layer kira-kira entry layer over trade nggak katanya over trade nggak entry layer ya over trade apakah saat Anda melakukan entry layer itu sudah dihitung resikonya ada tipsnya kalau Anda mau melakukan entry layer tapi Anda harus menggunakan money management yang benar teman-teman kalau Anda langsung hajar aja tanpa menghitung dulu maka ini menjadi hal yang sangat berbahaya ya kemudian entry si WDGAN juga punya rule only trade active market jadi dia hanya entry saat dalam kondisi aktif yaitu mungkin di London open market atau American ya saat open market kalau di Tokyo mungkin nggak masuk karena memang nggak terlalu aktif ya nah sekarang saya akan jelaskan beberapa kesalahan-kesalahan terbesar yang dilakukan oleh kebanyakan trader nah kalau bisa kita tolong hindari yang ini ya yang pertama adalah yang Anda harus hindari adalah begini trading tanpa stop loss ada di antara teman-teman disini yang pakai saya harapkan kalau Anda yang memakai ini tolong berhati-hati ini adalah rata-rata kebanyakan orang yang MC itu cuma gara-gara ini Anda bisa mendapatkan profit anggaplah dalam waktu sebulan dapat 100% tapi bulan depannya akan menguap dan akan habis akun Anda satu kesalahan besar akan mengakibatkan fatal sekali akun Anda akan habis jadi usahakan tetap menggunakan batas selalu membatasi kerugian Anda ya oke kemudian kesalahan yang yang lain yang lain adalah Anda tidak mencatat kerugian Anda tidak mencatat trading Anda ini yang tadi berkaitan dengan trading plan apakah Anda sudah mencatat trading plan Anda bagi yang belum mencatat ya ini juga kesalahan lakukan kebanyakan trader kalau Anda tidak mencatat jurnal Anda mencatat semua entry yang Anda lakukan bagaimana Anda bisa tahu progres Anda betul tidak ya kan dengan kita mencatat semua entry yang kita lakukan maka secara otomatis kita akan tahu apakah kita punya perkembangannya bagus atau tidak setiap minggunya jadi penting sekali ketika Anda sudah Anda wajib untuk membuat sebuah pencatatan kemudian ini trading the news bagi Anda yang tidak paham dengan teknik S&D yang masih benar-benar masih nol lebih baik hindari aja yunlus hindari kemudian yang lain adalah Anda tidak terus berlatih jadi bagaimanapun juga kuncinya adalah Anda harus terus berlatih Anda gunakan apa sekarang trading system menggunakan S&D sering berlatih melakukan backtest dari chart yang sudah terjadi karena bagaimanapun juga pola itu akan selalu terjadi oke ini juga sama saya mau tanya ke teman-teman siapa diantara teman-teman yang hanya menggunakan satu time frame saja saat entry setupnya misalnya pakai A1 H1 aja ini juga kebanyakan yang dilakukan oleh kesalahan terbesar juga oleh rata-rata kebanyakan trader jadi saran saya jangan fokus kepada hanya satu time frame kalau Anda menggunakan H1 minimal big map Anda harus punya yaitu contoh adalah daily tidak masalah kalau saya menggunakan benar-benar multi time frame jadi monthly weekly daily H4 dan seterusnya saya lihat gelombang-gelombangnya mantul dari mana itulah fungsi dari top analysis analysis jadi yang saya ajarkan teman-teman ini berkaitan benar-benar masuk dalam materi yang penting jadi usahakan kita menggunakan lebih dari satu time frame jangan fokus hanya satu time frame saja Anda harus punya big map kemudian overtrade jadi Anda harus punya goal kalau Anda sudah punya goal yang jelas maka Anda terhindar untuk tidak overtrade itulah tadi alasan mengapa kita jelaskan di awal Anda harus punya goal-nya seperti apa greedy ini adalah penyakit yang berbahaya banyak orang yang habis-habisan hancur di market karena faktor greedy Anda melihat mungkin di luar sana melihat ini orang bisa targetnya panjang banget bisa dapat 200-300 pip sementara saya entry dapat 30 pip saja sudah goyang ya sudah kalau begitu berarti Anda untuk di awal belajarnya jangan ikutin targetnya panjang Anda targetnya pendek saja tidak masalah karena mungkin yang bisa long term seperti itu sudah tahu batas-batasnya seperti apa itu kan faktor dari jam terbang teman-teman jadi kalau Anda bisa dapatin profit setiap harinya adalah 30 pip misalkan itu sudah bagus banget sudah bagus banget nah kemudian juga ini adalah faktor dari faktor dari kedisiplinan dan praktis jadi Anda sebenar-benar disiplin kemudian trading too large for your account maksudnya Anda mengusahakan modalnya dari awal yang kecil-kecil dulu ya teman-teman jangan modal besar dulu kalau Anda ada modal kecil kemudian itu bisa berhasil maka Anda naikin modalnya tapi kalau Anda modalnya besar dan ternyata modal kecil aja loss Anda pakai modal besar ya berbahaya juga ya jadi usahakan Anda pakai modal yang kecil aja dulu ya step by step aja ya step by step tidak punya trading plan ini yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman apalagi paper trading too long maksudnya terlalu lama Anda nyoba di demo ya Anda ada yang merasa nggak kira-kira dulu saya juga mengalami hal yang sama itu enak kalau trading di demo selalu profit ya nggak profit terus di demo gitu tapi ketika sudah pindah ke real faktanya lain kan yang ada bukannya profit tapi habis-habisan ada yang pernah ngalamin nggak begitu kayaknya udah yakin banget nih kalau kita di demo udah bener terus Anda masuk iya kan ya teman-teman yang lama yang senior pasti pernah ngalami hal yang sama gitu loh ya karena cenderung ketika kita melakukan entry di demo ya melakukan entry di demo Anda itu kebanyakan tidak menggunakan stop loss satu yang kedua cenderung tidak apa ya tidak membawa emosi dalam maksudnya tidak emosi dalam untuk mengontrol psikologi ini nggak bisa gitu loh Anda tidak bisa melatih psikologinya dalam training demo Anda kan pasti berpikir yang namanya demo ya sudah entry-entry aja bye-bye aja lawang ini uang gratisan kok uang bohongan gitu kan ya Anda cenderung tidak bertanggung jawab dengan entry yang Anda lakukan betul sekali Om Pandu jadi nggak ada beban ya betul nggak ada beban faktor psikologinya nggak dapat gitu loh di demo itu yang membedakan sekali lagi yang saya bilang untuk bisa mendapatkan bisa survive di market kita harus 3M yaitu adalah money management mindset dan metodologi tiga-tiganya harus saling berkaitan oke sekarang masuk ke materi tentang money management money management ini adalah hal yang menurut saya sangat krusial sekali money management adalah teknik atau bagaimana Anda mengontrol resiko ya mengontrol resiko adalah tugas dari money management nah bagaimana money managementnya seperti tadi yang saya utarakan usaha rata-rata sebagian besar trader saya juga melakukan yang sama Anda usahakan resiko per entry itu maksimal 2% teman-teman per entry resiko per entry 2% nah kalau Anda punya modal 1000 dolar Anda maksimal 2% nya berapa ya berapa 2% nya 20 dolar dong betul 20 dolar adalah 2% nya dari 1000 US dolar nah setelah Anda mendapatkan 20 dolar maka tugas Anda adalah menghitung lot nah berapa lot yang Anda bisa masukin kan gitu ya berapa lot yang akan Anda gunakan ya ini kan menjadi pertanyaan nah tips nya adalah begini berapa lot yang Anda gunakan ini tergantung dari trading system yang gunakan gimana gitu contoh kalau kita menggunakan trading system ini adalah menggunakan teknik SND maka kita menggunakan rule entry nya kan jelas entry di supply sell di supply buy at demand betul contoh ini anggaplah ya anggaplah misalkan ini adalah supply area nah Anda melakukan pengen melakukan sell contoh ini adalah TfH TfH1 ya TfH1 nah Anda sudah mulai berhitung di sini TfH1 Anda lihat dari jumlah jumlah dari batas atas hingga batas bawah ini ya dari batas atas batas bawah ini berapa kira-kira jumlah pip nya ya sudah tahu kan cara penarikan pip saya harap tahu semua ya cara untuk mencari jumlah pip nya bagaimana jadi Anda tariklah dari bawah ini ke atas nah Anda hitung berapa berapa pip karena kalau kita menggunakan teknik SND pasti stop loss Anda di sini gitu ya nah contoh misalkan dari bawah ini yang melakukan sell kemudian SL di atas lebih kurang anggaplah 30 pip misalkan 30 pip nah kemudian Anda menggunakan broker anggaplah broker 4 digit ya karena brokernya beda-beda nih misalkan ya kalau misalkan Anda menggunakan broker yang 5 digit mungkin katakanlah kita menggunakan 30 pip kalau Anda menggunakan broker 5 digit berarti 300 pip ya kan begitu ya betul ya jadi kalau kita menggunakan broker 4 digit ada 30 pip nah cara menghitung dari apa cara menghitung dari bagaimana lotnya adalah kita bagi dari Anda adalah 20 dolar misalkan 20 dolar ini dibagi ya 30 pip betul maka hasilnya akan menjadi jumlahnya adalah berapa 20 bagi 30 misalkan kita hitung ya 20 dolar ini adalah jumlah sorry sebentar ini adalah jumlah dari dolarnya dari dolarnya saya ambil contoh ops wait wait ini ketutup ya oke ini dia oke misalkan 20 dolar 20 dolar dibagi 30 nah Anda mendapatkan lotnya berapa 0, 0,6 maka Anda masuklah lot dengan 0,6 ketika Anda sudah masukin lot 0,6 atau 0,67 ya kan ya sudah berarti Anda shut and forget saja gitu loh clear kira-kira cukup jelas caranya nah kalau kamu rumit nih kalau kamu rumit Anda tinggal install teman-teman pasti punya android dong install di coba Anda cari ya di app store di google play misalkan ya ada aplikasi namanya itu forex kalkulators coba Anda cari itu membantu banget ya cari yang namanya aplikasi forex kalkulators itu lambangnya kalau tidak salah itu lambangnya fx tapi ada gambar kalkulator nah itu mudah sekali Anda tinggal masukin ya nanti ada akun karansinya apa akun balance-nya berapa resikonya berapa nanti akan dikalkulat nanti akan ketahuan ya nah kira-kira seperti itulah cara perhitungannya ini kalau kita menggunakan acuan dari fig dari zone oke kita menggunakan mm-nya dari zone ya ini kalau kita punya dengan modal yang kecil nih ya mm dari zone zona SND ya ini adalah modal modal tidak terlalu besar modal kecil nah sekarang ada dengan mm yang lain adalah dengan modal yang besar nih teman-teman kalau Anda punya modal yang besar Anda bisa menggunakan ini tekniknya adalah pecah pecah lot nah contoh gini kalau Anda punya modal 10.000 USD ya tetap dengan target tetap dengan resikonya adalah 2% maka 2% dari 10.000 adalah berapa 200 USD oke 200 USD ini adalah resiko Anda oke resiko Anda adalah 200 USD nah kita sudah dapat bayangan bahwa resiko kita adalah 200 USD per entry nah kemudian anggaplah misalkan 1 pip senilai 1 dolar ya kalau 200 pip SL Anda sama dengan 200 dolar betul begitu ya Anda bisa gunakan ini dengan teknik gunakan time frame time frame besar biasanya adalah TF daily TF daily ke atas itu rata-rata sekitar 200 pip nah sekarang kita ambil contoh ini adalah TF nya bukan TF asa ini adalah TF daily TF daily misalkan atau TF piki barangkali TF piki TF piki Anda melakukan mau melakukan entry di sini anggaplah ini adalah 200 pip misalkan dengan Anda punya modal berapa tadi punya modal adalah 10.000 US dolar nah kemudian Anda mau melakukan sell dan Anda sudah hitung kalau ini kena stop loss maka Anda hanya rugi sebesar 200 dolar hanya 2% saja Anda rugi nah masalahnya kalau Anda menggunakan 1 lot di sini Anda menggunakan 1 lot entry sell di sini 1 lot misalkan entry 1 lot kalau ketarik ke sini Anda misalkan lagi posisi sell kan tidak tentunya tidak berjalan mulus ya teman-teman Anda melakukan sell sini berharapkan begini tapi yang terjadi kemudian bukannya turun malah naik nah karena Anda sudah merisiko 2% kebanyakan yang posisi ke floating di sini ngapain kalau sudah ke floating dengan PD nya nambah satu posisi lagi Anda sell di sini lagi betul tidak kaya-kaya begitu oke Anda sell kan Anda sell lagi kalau Anda sell lagi di sini berarti Anda menambahkan beban berapa persen lagi 2% lagi betul Anda averaging di sini 2% lagi kalau profit ini kalau dia misalkan naik terus berarti Anda merisiko sebesar 4% ya anggaplah misalkan 3% barangkali karena pada posisi Anda melakukan sell di sini mungkin 100 pip berarti Anda 2% yang di awal kemudian ditambah 1% berada di harga tengah-tengah di zona itu maka Anda merisikkan sebesar 3% ini kan yang di planning di planning pada akhirnya teman-teman bagaimana tipsnya agar kita bisa tetap mendapatkan harga terbaik di sini tipsnya adalah 1 lot ini Anda pecah menjadi 10 bagian teman-teman 1 lot dipecah menjadi 10 bagian jadi berapa lotnya 0,10 0,10 jadi 10 entry berarti Anda punya peluru sebesar 10 kali entry kan nah 10 kali entry inilah Anda bisa pilih nah contoh ini adalah euro USD contoh euro USD ini kemudian Anda punya pair lagi lirikan di AU punya di GU punya Anda punya 4 pair yang Anda lirik berarti Anda distribusikan bisa Anda distribusikan ke beberapa pair yang Anda analisa jadi mungkin di sini anggaplah Anda 2 di euro Anda melakukan sell di sini 1 sell di sini kemudian tiba-tiba harga naik Anda tambahkan 1 sell di sini berarti sudah terpenuhi sudah 2 posisi sudah selesai oke kemudian di GU Anda masuk lagi dan posisi yang pertama Anda tes market di sini di zona ini Anda sell tiba-tiba ke floating di sini Anda sell lagi sampai totalnya jumlahnya ada 10 maka kalaupun kita bicara skenario terburuknya sekalipun kalau ini loss ini kena loss semua nih Anda kena resikonya berapa berapa tetap 2% kan teman-teman betul enggak tetap 2% kalau kita menerapkan konsep yang MM seperti ini 10% per bulan kira-kira bisa achieve enggak bisa achieve enggak 10% per bulan bisa kena enggak bisa kena teman-teman hanya 10% per bulan ya rasanya enggak mungkin sekali rasanya kok apa ya aneh rasanya kalau Anda tiap hari entry seperti ini didistribusikan ke semua peer semuanya kena stop loss berarti ada yang salah dengan tekniknya betul enggak iya kan berarti ada yang salah bisa Anda distribusikan ke beberapa peer atau mungkin ke dalam satu peer contoh yang disini Anda kan tadi pecah 10 bagian Anda tembak disini Anda masukin disini adalah nyoba dulu tiga posisi nih tiga posisi tiba-tiba harga naik kesini tiga posisi lagi dan tiba-tiba ketarik lagi sampai sini tiga posisi lagi toh juga dari 10 posisi disini yang ada lakukan entry sel disini semuanya merujuk kepada stop loss yang sama betul ya kan tapi dengan harga yang berbeda beda ini disebut dengan namanya entry layer tapi entry layernya sudah dihitung dulu ya sudah dihitung dulu di awal seperti itu ya ini kalau kita bicara 200 pip loh 200 pip itu gede banget bagaimana jika ini tidak sampai 200 pip anggaplah misalkan ini anggaplah misalkan bukan 200 pip tapi mungkin 100 pip barangkali zona ini kira-kira sebelum kena 200 pip anda cut loss disini anda kehilangan risiko berapa persen kalau 100 pip cuma 1 cuma 1 persen teman-teman ya jadi 200 pip ini cuman SL sementara doang gitu loh tapi keputusan kita buat karena zona setiap zona itu beda-beda ya kalau misalkan 150 pip berarti anda cuma kehilangan risiko sebelum 1,5 persen ya jadi inilah cara yang berbeda-beda ada dua jenis yang mau pakai modal kecil atau modal besar ini bisa digunakan dua-duanya tapi saya tidak anjurkan kalau anda menggunakan yang konsep yang dipecah ini anda menggunakan cuma modal 100 dolar saya tanya ke teman-teman kalau anda punya modal 100 dolar ini lotnya mau berapa gitu loh sekarang 100 dolar 2 persennya kan cuman 2 dolar emangnya bisa dipecah lagi jadi 10 bagian 2 dolar bisa gak gak bisa iya kan cuman satu posisi doang gitu loh itu pun kalau misalkan 2 dolar ya kalau 1 pip senilai 1 dolar itu 20 pip 2 dolar tapi rata-rata jarang sekali yang 20 pip SL-nya rata-rata 30-40 pip berarti kalau 40 pip anda kehilangan kalau kena stop loss 4 persen ya kan bukan 2 persen lagi makanya agak susah kalau kita menggunakan modal yang sangat kecil sekali seperti itu oke sudah dapat sesuatu dari yang saya sampaikan teman-teman cukup jelas clear cukup jelas ya oke ada yang mau ditanya teman-teman ada yang mau ditanya aman ya oke walaupun tidak banyak member yang hadir hari ini saya harap teman-teman yang hadir ini adalah materi teman-teman yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya buat yang tidak hadir ya mungkin ini sayang sekali dilewatkan tapi saya sudah share sudah ada rekamannya ya akun klasik dengan akun standar di LCG maksudnya oh iya kalau akun akun klasik itu yang modalnya di bawah 100 dolar tapi kalau akun akun ECN namanya akun ECN akun standar di LCG itu ECN itu minimal 10 ribu Bapak Sony ya minimal 10 ribu jadi kalau mau menerapkan money management yang ini gunakanlah money management yang kedua yang tadi saya sampaikan itu masih oke lah ya target 10% per bulan ini bagus ini sangat bisa dengan money management yang seperti ini ya materi hari ini sangat penting sekali ya saya harapkan teman-teman benar-benar bisa mengulang-ulang materi ini ya ini tidak teknis tapi yang saya sampaikan mungkin akan bermanfaat buat teman-teman di kemudian hari ya oke materi hari ini adalah materi terakhir yang sudah saya sampaikan sudah lengkap sudah materinya dari 8 pertemuan ya nanti saya share di grup ya terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya di PAU Trading Academy BATS 3 ya semua semoga bermanfaat yang saya sampaikan ya saya mohon maaf jika ada kesalahan selama saya mengajar ya kesalahan semua datang dari saya kalaupun yang benar semua datang dari Allah ya oke terima kasih omahin omstif bagi teman-teman teman-teman yang ikut private class yang offline training atau online tetap bisa kita lanjut lagi materi advance ya nanti ada materi tentang top compression ada materi pack out ada materi FTR makanan flag makanan FTR kemudian macam-macam ya tapi saya rasa materi PAU Trading Academy ini juga saya pikir sudah lebih dari cukup untuk bisa Anda trading di market ya oke thank you selamat malam ya selamat beraktifitas ya thank you ya oke bye bye